Mbak Nicola, sebelum belajar Bahasa Indonesia, apa sih maksudnya ke Indonesia itu sebagai turis, apa sebagai pelajar? Ya, saya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan paman saya. Waktu itu saya umur 20 tahun dan saya tidak begitu tahu, ya saya tahu Indonesia itu ada di mana ya, tapi saya sebenarnya tidak ada rencana datang ke sana, saya hanya mau jalan-jalan berkeliling dunia. Tapi paman saya, dia mau ke Pulau Sumba dan Flores dan dia bilang, saya bisa ikut dia. Jadi saya senang, saya ikut dia untuk satu bulan dan setelah satu minggu di Sumba saya jatuh cinta dengan Indonesia. Langsung ke Sumba? Biasanya kan orang Hiko tahunya Bali ya? Iya, kami juga pergi ke Bali dulu, tapi kami hanya transit di sana. Setelah itu ke Sumba. Dan saya kembali ke Ceko setelah satu bulan. Dan saya merasa seperti, saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan di sini. Saya sangat sedih, saya merasa seperti rindu. Ya, dan kebetulan di sini di Charles University ada jurusan Indonesian Studies. Dan itu dibuka baru setelah 14 tahun. 14 tahun itu berarti tahun? Saya mulai kuliah di sana pada tahun 2011, kalau saya tidak salah. Dan itu baru setelah 14 tahun itu dibuka lagi. Jadi ya, saya ambil kesempatan itu, saya mulai kuliah, saya mulai belajar bahasa Indonesia. Dan saya kembali ke Indonesia lagi pada tahun 2012. Jadi dua tahun kemudian. Waktu itu saya bekerja atau magang di kedutan besar Ceko di Jakarta. Wah, menarik. Sebagai apa? Ya, itu hanya internship. Jadi saya coba semua pekerjaan yang ada di sana. Dan saya juga ikut orang dari embassy itu. Saya ikut mereka ke resepsi. Saya ketemu dengan orang yang terkenal. Misalnya dengan Khosra Modhorta, yang dulu presiden di Timur Leste. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Waduh, saya juga belum pernah bertemu. Ya, selain itu juga, ini sudah beberapa kali ya, Mbak Nikola ke Indonesia. Sebelum memputusan untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya hanya satu kali ke Indonesia. Hanya satu kali ke Indonesia, langsung memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, karena saya kembali ke sini, dan saya tahu saya pasti mau ke Indonesia lagi. Jadi saya mulai kuliah di sini. Kalau boleh tahu siapa sih guru? Mischa Budiman. Mischa Budiman. Terus Nikola, apa sih negara, eh bukan negara, provinsi mana yang pengen banget Nikola kunjungin lagi sesudah COVID ini selesai? Sumba. Sumba. Itu pulau tercinta saya. Kenapa Sumba? Karena budaya di sana sangat menarik. Belum ada banyak turis yang datang ke sana. Dan saya sangat suka melihat, karena mereka, orang di sana masih percaya animisme. Dan sering ada orang laki-laki yang jalan dan pakai parang, bawa parang. Dan mereka masih pakai pakaian adat atau yang bukan seperti di pulau-pulau yang lain. Tapi Sumba-nya Sumba agak-agak daerah dalam gitu kan, tidak? Ya, kalau di kota itu sedikit berbeda ya, tapi tidak perlu terlalu ke dalam. Ya, dan saya juga sangat suka arsitektur di sana. Dan ada banyak tradisi atau festival yang menarik sekali. Misalnya Pasola. Pasola atau juga, apa namanya, Pacuan Kuda. Oh, Pacuan Kuda. Ya, itu juga agak terkenal di sana. Jadi sebelumnya sudah pernah ke Sumba juga ya? Pertama, hari pertama kamu ke Indonesia langsung ke Sumba dengan Paman ya? Tapi saya sangat culture shock di sana waktu itu. Kenapa? Karena pertama kali saya datang ke Indonesia, saya tidak terbiasa dengan cuaca, makanan. Dan biasanya semua orang datang ke Bali atau ke Jakarta, Jawa. Dan di sana itu, orang di sana sudah terbiasa ketemu sama turis. Tapi di Sumba tidak begitu. Jadi waktu saya ada di sana, itu susah. Semua makanan sangat pedas atau berbeda daripada di Ceko. Dan kami juga menginap di homestay yang sangat sederhana, di kasur. Di bawah? Ya, di bawah. Dan ada juga banyak laba-laba yang sangat besar. Sampai ini. Dan ya, saya tidak suka laba-laba. Jadi sebenarnya minggu yang pertama di Sumba saya berpikir saya mau pulang. Oh, sudah tidak kerasan ya? Ya, dan setelah itu langsung dengan tiba-tiba jatuh cinta. Malah jatuh cinta? Jatuh cinta. Makanan pertama, apa sih yang di Sumba yang kamu kerasa pedas? Di sana mungkin tidak ada makanan seperti... Itu makanan yang sangat sederhana karena itu di kampung ya. Jadi mereka hanya bikin daging. Dan saya tidak tahu mungkin itu daging babi. Biasanya mereka makan daging babi di sana. Dan itu dicampur dengan cabai atau sambal atau apa. Dan saya makan ini hanya dengan nasi. Tidak ada apapun yang lain. Tidak ada sayur. Tidak ada apapun yang ini saja. Tapi itu pengalaman... Pertama, makan pedas itu di Sumba? Ya, pasti. Karena semua orang di Indonesia suka makan pedas. Tapi sekarang kamu gimana makan pedas? Suka makan pedas? Ya, saya suka. Cuma saya sering nangis. Sering nangis karena pengen makan... Bukan karena terlalu pedas. Oh, kau saya kira nangis karena kepedesan. Oh, oke. Ada nggak sih keinginanmu tinggal di Indonesia? Ya, saya mau. Saya berharap saya bisa tinggal di sana. Di Sumba apa di tempat lain? Di Sumba. Wah, saking cintanya ke Sumba. Sekarang kamu kan masih sekolah nih. Ya. Apa yang kamu mau lakukan sudah lulus sekolah? Ya, saya mau pindah ke Indonesia saja dan... Kerja di Indonesia? Atau apa yang mau dilakukan di Indonesia? Ya, saya tidak tahu apakah saya bisa bekerja atau bisa dapat pekerjaan di Indonesia. Karena itu pasti lebih susah dapat pekerjaan di Sumba daripada di Jakarta. Tapi saya yakin untuk 100% bahwa saya mau pindah ke Sumba. Ya, itu saja. Mbak Nikola, makasih banyak atas pengalamannya bagi-bagi pengalaman. Terima kasih telah menonton!